Halo Bro Sis, kembali lagi bersama saya di channel PedicsMotor Disini saya akan mempraktekan cara pasang blok silinder dan kop silinder di Yamaha Bison Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di channel PedicsMotor Jangan lupa kita pasang paking blok yang baru dan kita taruh lem tribun di satu sisi saja Di bagian belakang Oli di sisi sehernya biar bloknya mantap masuknya di seher Supaya tidak terjadi kelecehkan di seher yang baru Oke? 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 Terima kasih telah menonton! Jangan lupa pasang bantalan Ada motor mber ribut Jangan lupa pasang bantalan rantai keteng atau rantai kecil Kalau dilupa bisa taut Oke teman-teman subscriber Ini saya ingatkan kembali dalam pemasangan piston di motor Yamaha Beda ya pemasangan piston dengan di motor susuk atau Honda Kalau Yamaha dia bisa dilihat ini tanda panah Tanda SEB3 Dia harus mengarah ke atas atau lubang masuk Arah karburator Ini bisa dilihat Kalau motor metiknya dia cuma tanda titik Kayak ini Tapi dia ada tanda di atas atau di bawah Nah nanti itu tanda titiknya dia dipasang Itu di atas Oke itu di motor Yamaha Supaya kalau teman-teman subscriber Pasang sendiri motornya di rumah Pistonnya Supaya jangan terbalik Beda Yamaha Honda dan Suzuki Oke Dalam pemasangan rantai kecilnya Harus Cari topnya di magnet Dilihat posisi seher paling atas Itu ada tanda titik Tanda garis dua Itu sudah posisi topnya Nanti kita Pemasangan Gear rantai kecil Sebelum kita kancing Baut Gear rantai kecil Sebaiknya Kita pasang dulu Setelan rantai kecilnya Agar dalam pengencingan Baut ini Baut Rantai kecil Tidak terjadi Pergeseran Oke Dan teman-teman bisa perhatikan juga Dalam pemasangan Gear rantai kecil Ini bisa dilihat Ada Garis Garis Ini Dia harus Sejajar Dengan garis di penutup Kop Ini ada garis Oke Ada garisnya Dia harus sejajar dengan garis Ini Gear rantai kecil Itu berarti Sudah top ya Dan teman-teman cari juga Top Disini ada tadi Yang teman-teman perhatikan Dua garis Berarti itu Posisi top Pistole di atas Dan kalau pasang Ini Gear rantai kecil juga harus Sejajar ini Atas Oke Kita pasang dulu Setelan rantai kecilnya Oke brosis Tutorial pemasangan blok Kop Piston Untuk Yamaha Bison Sudah selesai Semoga Konten kali ini Bermanfaat untuk Kita semua Oke Tetap Stay di rumah Dan Jaga jarak Untuk Kesehatan kita bersama Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati